Intro Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Divara Motimadi dapat menemani pagi hari Anda selama beberapa menit ke depan. Tim Agresya Senal telah mempersiapkan rangkaian berita menarik yang telah kami rangkum dalam pagi hari ini. Tentunya dalam program acara Kabar Nusantara. Berita kali ini datang dari tempat wisata terkenal yang berada di Yogyakarta, yaitu Hutan Pinus Mangunan yang berlokasi di daerah Bantul, Yogyakarta. Hutan Pinus Mangunan merupakan salah satu tempat wisata yang wajib kalian kunjungi ketika berada di Yogyakarta. Penasaran? Ada apa aja di sana? Berikut dibutannya untuk Anda. Hutan Pinus Mangunan Hutan Pinus Mangunan Siapa yang tak kenal dengan tempat wisata satu ini? Hutan Pinus Mangunan merupakan salah satu wisata alam andalan yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang setiap harinya selalu dipadati pengunjung dari semua kalangan. Hutan Pinus Mangunan merupakan bagian dari RPH Mangunan, atau biasa disebut dengan Resort Pengelolaan Hutan. Keseluruhan luasnya mencapai 500 hektare yang dipenuhi dengan pepohonan yang menjulang tinggi, menambah sejuk di tempat wisata tersebut. Hutan Pinus Mangunan Hutan Pinus Mangunan merupakan tempat wisata yang berada di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Wisata ini sangat cocok untuk keluarga, untuk tempat edukasi, dan tempat pengenalan alam berhadap anak. Di Hutan Pinus Mangunan ini juga sangat cocok untuk bersantai, untuk menikmati pemandangan alam yang berada di Kabupaten Bantul. Pengen tahu lebih lanjut, simak di liputan kali ini. Sebelum menjadi salah satu obyek wisata yang gini tengah hits di kalangan anak muda, Hutan Pinus Mangunan dulunya merupakan kawasan yang tandus. Pengicuan pun dilakukan dengan menanam berbagai jenis pohon seperti Pinus, Akasia, Mahoni, dan masih banyak lagi. Lambat laun, upaya reboisasi yang dilakukan oleh pengelolaan hutan pun membuahkan hasil. Selain menjadi hutan lindung, kawasan hutan ini juga dikembangkan menjadi tempat wisata. Dibangun berbagai fasilitas penunjang seperti toilet, musola, gadu pandang, panggung, beserta kursi-kursi yang terbuat dari kayu yang tertata di sekitar. Obyek wisata ini memang menawarkan kedamaian dan ketenangan bagi siapa saja yang berkunjung. Terdapat sebuah panggung yang lengkap dengan kursi-kursi yang terbuat dari kayu. Panggung tersebut didesain sedemikian rupa sehingga nampak menyatu dengan alam sekitar. Panggung ini merupakan ikon dari Hutan Pinus Mangunan. Hutan Pinus Mangunan Hutan Pinus Mangunan ini berawal dari hutan yang sangat tandus dan tidak bisa dimanfaatkan. Namun pemerintah setempat dan warga setempat memiliki inovasi dan inisiatif untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan wisata. Wisatawan yang datang ke kawasan ini tidak hanya wisatawan lokal atau warga lokal yang di sini. Namun wisatawan yang berasal dari luar daerah untuk berfoto, berselfie, maupun refreshing di kawasan wisata ini. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam yang ditawarkan dengan duduk bersantai di kursi-kursi kayu tersebut. Bersantai di tengah hutan dan duduk di kursi serasa menghilangkan segala rasa penat dari rutinitas sehari-hari. Wisatawan juga bisa berpose di depan kamera berlatar belakang panggung yang sangat unik. Wisatawan 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 yang sangat unik. Sebenarnya waktu hutan pinus pembangunan ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat yang berada di kawasan ini, mulai dari pedagang kaki lima maupun petugas parkir. Lebih lengkapnya akan ditanyakan oleh rekan saya, Dava. Baik, disini sudah ada salah satu pengunjung dari hutan pinus ini sendiri. Mas siapa? Mas Ardi. Mas Ardi asal dari mana? Asal dari Bangkalan, Madura. Oh, Bangkalan, Madura. Ya, untuk tempat wisata hutan pinus ini sendiri, Mas Ardi tahu dari mana ya? Ya, tahu dari media sosial, terus teman juga. Kenapa Mas Mili berkunjung ke tempat hutan pinus ini? Karena tempatnya masih bagus, penghijauannya masih bagus, terus buat spot-spot foto itu masih masuk lah. Untuk fasilitas seperti toilet dan yang lain-lain bagaimana? Kalau fasilitas seperti toilet itu, ya menurut saya masih mewadai lah buat saya kaki sini yang berkunjung. Oke, dibanding dua tahun lalu ya, Mas? Kan masa pandemi. Menurut Mas, bagaimana mengelola hutan pinus sekarang? Menurut saya lebih, fasilitasnya lebih lengkap sekarang daripada dua tahun yang lalu. Oh, berarti lebih lengkap ya, Mas? Oke, terima kasih, Mas. Baik, pemirsa. Tadi merupakan pendapat dari wisatawan, sekarang kita coba tanya pendapat dari pedagang. Baik, disini sudah ada langsung pendagang dari hutan pinus ini sendiri. Ibu Titi, teman itu siapa? Titi. Ibu Titi. Mungkin, Ibu Titi sudah berapa lama ya buat jualannya? Sudah dari tahun 2013. 2013, berarti sudah cukup lama ya? Hampir 9 tahun. Ya, 9 tahun. Nah, selama 13 tahun ini, perubahannya sebelum pandemi dan setelah pandemi apa ya? Ya, tentunya sebelum pandemi kan sudah rame, sudah pengunjung banyak, terus kena pandemi, terus ini baru mau mulai normal pengunjung beranjak, tambah-tambah. Ya, mudah-mudahan nggak ada pandemi-pandemi lain, biar bisa kembali seperti tahun 2017, 2018, itu rame pengunjung, rame pembeli tentunya. Nah, menurut Ibu, apa sih perubahan sebelum pandemi dan setelah pandemi di polon tabibu ini? Ya, sebelum pandemi dari pembangunan ya masih, masih gimana ya, masih udah bagus sih, cuman sekarang pembaruan, jadi yang baru-baru semua ini setelah pandemi. Kalau dulu ada rumah pohon itu udah yang sebelum, sekarang bagus. Berikut tadi merupakan wawancara dari wisatawan dan pedagang, saya Dava, menelaporkan langsung dari Hutan Pinus Mangunan, saya kembalikan ke rekan di studio. Baik pemirsa, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke Hutan Pinus Mangunan? Apabila Anda sedang berada di Yogyakarta, jangan lupa untuk berkunjung ke sini ya. Berita tersebut sekaligus mengakhiri informasi pada pagi hari ini. Usai sudah perjumpaan kita dalam kabar Nusantara. Saya, Diva Rahmati Mahadi, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan kabar Nusantara hanya di Agresia Channel. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.